Halo sahabat bumi inspirasi, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik ya. Sahabat bumi, siapa yang disini gak kenal sama kapas? Tentunya kapas bukan lagi hal yang asing bagi kita khususnya perempuan, yang biasanya kegunaan kapas pada umumnya ini kita gunakan sebagai salah satu media cleanser untuk perawatan wajah. Namun, perlu kita ketahui loh sahabat bumi bahwa penggunaan kapas dalam jumlah yang banyak dapat merusak lingkungan, yang mana sampah kapas ini termasuk ke dalam jenis sampah B3. Bahkan dalam Sustaination Femini Health Skin, Sustainable Beauty and Zerwes, menuliskan bahwa World Wide Fund menerangkan bahwa jumlah air digunakan untuk menghasilkan 1 kg kapas mampu memenuhi kebutuhan air minum 1 orang untuk 3 tahun. Nah, yuk sahabat bumi, sekarang kita berlari ke kapas lemah lingkungan yang selain hemat, bahannya juga aman digunakan untuk kulit wajah, dan tentunya ini bisa kita pakai dalam jangka waktu yang panjang. Dan ya, cleansing puff. Pasti sahabat bumi sudah pada tahu dan mungkin ada yang sudah pakai, penggunaan cleansing puff ini mudah loh sahabat bumi, kalaupun kotor, sahabat bumi bisa langsung cuci kembali dan dikeringkan sampai bisa kita gunakan kembali. Selain hebat dan aman, cleansing puff ini mudah sekali ditemukan sahabat bumi di mana aja loh. Yuk sahabat bumi, kita lakukan dari hal sederhana dan kecil, karena setiap hari kita adalah hari bumi. Terima kasih sahabat bumi, semoga menginspirasi ya. Salam Inspirasi.